Dan pengawas obat dan makanan Bepom Banten menggerebek sebuah pabrik pembuatan obat dan jamu palsu di daerah Balaraja, Tangerang, Banten. Jutaan butir obat dan jamu palsu dari 38 merek dagang berhasil disita. Di dalam pabrik yang diketahui sudah berdiri selama setahun ini ditemukan ratusan karung bahan baku pembuatan obat dan jamu palsu berserakan di dalam pabrik. Dalam sehari pabrik itu bisa memproduksi puluhan ribu butir pil dan jamu palsu. Ratusan karung bahan baku pembuatan obat dan jamu palsu ditemukan berserakan di dalam pabrik. Petugas menangkap empat orang penanggung jawab operasional pabrik dan jamu palsu serta puluhan pekerja yang masih remaja. Badan POM mengatakan selain ilegal obat dan jamu yang diproduksi pabrik ini menggunakan bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Produk obat dan jamu palsu dari pabrik ini sudah beredar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Seperasi gabungan, balai POM di Serang, kemudian dipikap oleh Pusat Penyidikan Badan POM RI dan Baris Krim Polri. Nah, dari hasil lidik kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan. Hari ini kita temukan berbagai macam obat profesional, ilegal, dan mengandung bahan kimia obat. Yang sampai saat ini jumlahnya masih diinventarisir, tapi kira-kira saja di TKP ini ditemukan peralatan sebanyak.